Sampai jumpa di video selanjutnya. Semuanya berasal dari klub Liga 2, seperti Flabio Soares serta Rendra Teddy Putra Delta Sido Arjo, Hamdi Sula PSMS Medan, Diki Agung Delta Sido Arjo, Samuel Balinsa Persuwar Waropen. Selain itu, masih ada sejumlah pemain seleksi. Kehadiran nama-nama pemain yang berasal dari Liga 2 mendapat sorotan dari supporter. Di media sosial, banyak komentar bernada kritikan untuk Arema FC sebab Arema menggaet pemain dari kasta kedua, tetapi melepas para pemain yang jauh lebih berpengalaman, seperti Rizky Dwi, Rendika Rama, Dian Zola, Sergio Silva, Adilson Marinha, dan Ren Shiamaguchi. Banyak komentar bernada kekhawatiran akan performa Arema bermunculan. Pada musim lalu, tim Singo Eden bertabur bintang, justru kini beraroma Liga 2. Namun, asisten pelatih Arema FC, I. Putu Gede Sui Santoso, tidak khawatir dengan kondisi tersebut. Terkait pemain baru yang minim pengalaman di kasta tertinggi, Putu Gede melihat itu bukan jadi persoalan besar. Menurutnya, Arema masih punya banyak pemain berpengalaman, seperti Dendi Santoso, Evan Dimas, Dedik Setiawan, dan lainnya. Jumlah alumni Liga 2 bisa bertambah jika ada pemain hasil seleksi yang terjaring, karena masih ada beberapa nama yang mengadu nasib di Arema FC sampai akhir pekan ini. Setelah itu, ada seleksi jalur undangan yang dilakukan pekan depan.